Assalamualaikum adik-adik Kali ini Laduni Aidi akan berbagi kisah kehidupan Dr. K. Haji Idam Khalid Beliau adalah tokoh bangsa, tokoh agama, salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya Dan tokoh di Organisasi Besar Islam Nadatul Ulama atau NO Bagaimana keseruan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya Selamat menonton! Dr. K. Haji Idam Khalid atau yang kerap disapa dengan panggilan Pak Idam Lahir pada 27 Agustus 1921 di Satwi Dekat kecamatan Kota Baru, Kalimantan Selatan Beliau merupakan anak sulung dari lima bersaudara Dari pasangan Haji Muhammad Khalid dengan Haja Umihani Sejak kecil, K. Haji Idam dikenal sangat cerdas dan pemberani Saat masuk di sekolah rakyat, beliau langsung duduk di kelas 2 dan bakat pidatonya Mulai terlihat dan terasa Setelah lulus dari sekolah rakyat K. Haji Idam Khalid melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Arashidiyah pada tahun 1922 Kemudian, K. Haji Idam Khalid melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor Yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur Kesempatan belajar di Gontor dimanfaatkan untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Perancis Tamat dari Pondok Pesantren Gontor Pada tahun 1943, K. Haji Idam melanjutkan pendidikan di Jakarta Di ibu kota, kefasihan K. Haji Idam Khalid dalam berbahasa Jepang membuat penjajah da'i Nippon sangat kagum Pihak Jepang juga sering meminta beliau menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama Dalam pertemuan-pertemuan itulah, K. Haji Idam Khalid mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama Nandotul Ulama K. Haji Idam Khalid memulai karirnya di Nandotul Ulama dengan aktif di GP Ansel Pada tahun 1952, beliau diangkat sebagai Ketua PB Ma'arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan Pada tahun yang sama, beliau juga diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nandotul Ulama Dan dua tahun kemudian menjadi Wakil Ketua Sepanjang tahun 1952-1955, beliau yang juga duduk dalam majelis pertimbangan politik PBNU Sering mendampingi Ro'is Am K. Haji Abdul Wahab Hasbullah Berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara Kemudian, beliau dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nandotul Ulama pada tahun 1956 Pada saat muktamar NU ke-21 di Medan Saat dipercaya menjadi orang nomor 1 NU, beliau masih berusia 34 tahun Jabatan tersebut diembannya selama 28 tahun Dan menjadikannya orang terlama yang menjadi Ketua Umum PBNU Dalam bidang pendidikan, pada tahun 1940, K. Haji Idam Khalid menjadi guru di Madrasah Pondok Modern Gontor di Almameternya Setelah kembali ke daerah kelahirannya di Kalimantan Selatan Pada tahun 1944, beliau memimpin Normal Islam School Juga menghimpun sejumlah pesan ren dengan mendirikan Itihad Al-Makhid Al-Islamiyah Kegiatan di dunia pendidikan masih dilanjutkan K. Haji Idam Khalid ketika itu sudah menjadi pimpinan Nandotul Ulama Nah, pada tahun 1956, beliau mendirikan perguruan Islam Darul Ma'arif di Jakarta Pada tahun 1960, mendirikan pendidikan yatim Darul Quran di Cisarwa, Bogor Di bidang pemerintahan, beberapa kali K. Haji Idam Khalid duduk dalam kabinet dengan jabatan Antara lain, Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastromi Joyo II pada tahun 1956-1957 dan Kabinet Juanda dan Kabinet Juanda 1957-1959 Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Ampera I tahun 1966-1967 Kemudian Menteri Negara Kesejahteraan dalam Kabinet Ampera II tahun 1967-1968 Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Pembangunan I tahun 1968-1973 Selain itu, K. Haji Idam Khalid juga pernah menjadi Ketua MPR tahun 1972-1977 Beliau pernah juga mengembang tugas sebagai Ketua DPA tahun 1978-1983 K. Haji Idam Khalid pernah juga meraih gelat Dr. Honoris Causa dari Al-Azhar Universiti Cairo, Mesir Ini yang mampu berperan ganda dalam satu situasi yakni sebagai ulama dan politisi K. Haji Idam Khalid memiliki 8 orang anak Buah pernikahannya dengan Ibu Haji Mas Turoh yang berasal dari Kalimantan Selatan Kisah Kewalian K. Haji Idam Khalid Peristiwa itu terjadi di Cirebon Ban mobil K. Haji Idam Khalid kempes dua kali Lalu beliau mengajak K. Haji Safriansah untuk jalan kaki Hari sekitar jam 5 subuh Tak tahunya ada banyak orang yang menunggu kedatangan K. Haji Idam Khalid Tempat banyak orang itu ternyata pesantren Buntet Cirebon milik K. Haji Nukman Sebelum kedatangan K. Haji Idam Khalid Sang pengasuh pondok pesantren Buntet sudah menunggu kehadiran beliau Hal ini dikarenakan jauh sebelum kedatangan K. Haji Idam Khalid Dirinya sudah diberitahu terlebih dahulu oleh Wali Songo Para Waliullah yang mengatakan Nanti akan datang ke pondokmu seorang wali kutub pada hari dan jam sekian K. Haji Nukman sempat bingung Siapa Waliullah yang dimasuk dan setelah ditunggu-tunggu Ternyata yang datang adalah K. Haji Idam Khalid Amanat K. Haji Idam Khalid di pesantren itu adalah Agar menuntut ilmu dengan ikhlas dan berjuang hanya menuntut ridha Allah SWT K. Haji Idam Khalid seorang ulama karismatik yang sangat bersaja Tawadu dan sederhana Kedekatan beliau dengan ulama dan habib diakui oleh semua kalangan Beliau kuat dan istiqomah dalam beribadah Tahan wiridan dari jam 11 malam sampai tiba waktu duha Hafal Al-Quran dan beberapa matan kitab dan hadis Pak Idam wafat pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2010 Di kediamannya Komplek Pesantren Darul Ma'arif Cipete Jakarta Selatan Beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 7 November 2011 Nah pada tanggal 19 Desember 2016 Atas jasa-jasanya pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di uang kertas 5.000 rupiah Nah begitulah adik-adik kisah kehidupan dari K. Haji Idam Khalid Salah seorang ulama terkenal yang pernah menjadi ketua umum organisasi besar Nahdetul Ulama Dan seorang politisi Indonesia yang berpengaruh besar pada masanya Bagaimana adik-adik? Menarik sekali kisahnya kan? Tunggu kisah-kisah selanjutnya dari channel Laduni Aidi Dan jangan lupa dukung channel Laduni Aidi dengan subscribe channelnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!